Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya akan berbagi ya Tentang tutorial cara isi saldo Maxim Driver terbaru Nah jadi buat kalian para driver Maxim Ojek Online harus tau nih Bagaimana cara mengisi saldo Maxim Driver terbaru ini Nah nanti isi saldonya itu gak harus 50 ribu teman-teman Tapi bisa di bawah 50 ribu rupiah Nah seperti apa cari isi saldonya langsung aja Disini saya akan berbagi ya kepada teman-teman Tentang aplikasi yang digunakan yaitu Putra Reload ya Ini dia aplikasinya Aplikasi ini nanti bisa di download di Playstore Dan juga nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi yang saya bagikan ya Nanti di deskripsi itu ada linknya dan teman-teman bisa download di sana Oke ya sebelumnya sebelum saya buka aplikasi Putra Reloadnya Saya akan buka aplikasi Text Drivernya terlebih dahulu teman-teman Nah disini kita sudah langsung masuk nih ke bagian isi saldo akun Kalau di bagian aplikasi Maxim Driver untuk mengisi saldo itu mempunyai batasan nilai ya Jadi batasan nilainya itu dia 50 hingga 500 ribu rupiah Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Putra Reload kita bisa mengisi di bawah 50 ribu rupiah ya Dari 5 ribu 10 ribu 15 ya dan seterusnya Nah disini kalau berbicara saldo teman-teman ya Saldo saya cukup banyak ada 521 Cuman gak apa-apa ini nanti sebagai edukasi Buat teman-teman kalau mau ngisi saldo di bawah 50 ribu Nah saldo kamu jangan sampai 0 ya Apalagi kalau minus nanti susah untuk mendapatkan orderan Karena ada syarat tertentu kalau kita itu bisa mendapatkan orderan Nah langsung aja disini teman-teman saya akan tunjukkan ya Bagaimana cara mengisi saldo Maxim Driver lewat Putra Reload ya Ini dia aplikasinya ya Saya akan buka dulu aplikasi Putra Reloadnya Nah ini dia teman-teman tampilannya seperti ini Disini kalau kita lihat ya saldo saya yang bagian paling atas itu Itu berjumlah 10 ribu rupiah Nah jadi saya mau coba ngisi saldo Maxim Driver itu sebesar 5 ribu rupiah ya Nah nanti bagaimana cara ngisinya Teman-teman tinggal scroll nih ke bawah Tarik ke bawah seperti ini Nah di bagian sini kan ada transaksi lainnya Nah kita pilih yang e-money ya E-money E-money ya kita klik seperti ini Nah nanti dia Kita pilih vendor Nah nanti dia bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman Ini kan ada bagian-bagiannya kan Kita tinggal pilih yang Maxim nih Karena ada Maxim disini kita klik Nah Terus kalau sudah seperti ini teman-teman Disini kan saya mau ngisi 5 ribu Kalau teman-teman mau ngisi yang Apa namanya Yang lebih dari 5 ribu Tinggal klik aja seperti ini Nah ini ada pilihan-pilihannya ya Kalau kita ngisi saldo 5 ribu itu Harganya 6 ribu 950 Kalau 7 ribu 8 ribu 950 ya Dan seterusnya Disini teman-teman bisa lihat ya Harga-harganya Ini ada diskon Ada diskon kan Tadinya kan 6 985 Tapi ada potongan 6 950 Nah kayak gitu teman-teman Kalau misalkan nanti mau diganti Misalkan kita isi 7 ribu nih Kita klik aja Yang seperti ini Tuh kan Ganti 7 ribu Terus saya tadi mau ngisi Yang 5 ribu aja Seperti ini Terus selanjutnya Kita Pilih ya Nomor tujuan ya Kita klik nomor tujuannya Nah disini kita Memasukkan ya Memasukkan Apa namanya ID ya ID kita Nah seperti ini ya teman-teman Nanti kalau sudah dimasukkan Kita tinggal Masukkan passwordnya ya Nanti passwordnya ini Saya Skip ya Teman-teman ya Oke Passwordnya sudah saya tulis Dan selanjutnya Kita tinggal klik Proses ya Seperti ini Nah top up Sukses Cek notifikasi Untuk Detail ya Kita akan coba lihat Bagian Tadi ya Notifikasinya Ini dia teman-teman Nah saldo saya saat ini Sudah berkurang Menjadi 3050 ya Dan Tuh ya Disini ada keterangan Akun anda telah menerima Jumlah 5000 ya Terus di bagian putra Reloadnya Top up pulsa Sedang diproses ya Tapi disini sudah masuk Langsung masuk Teman-teman ke Aplikasi Maxim Driver saya Dan saya akan buka Di aplikasi Text Driver Saya teman-teman Apakah sudah Bertambah Disini keterangannya Akun anda telah menerima Jumlah ya Sebesar 5000 Rupiah Nah kita klik ok Teman-teman Nah jadi Kayak gitu teman-teman ya Saldonya sudah Masuk Ya ini Tapi dia Yang bagian paling atasnya Belum bertambah Kita tunggu saja Tapi sudah ada notifikasi Masuknya seperti itu Coba kita akan Close dulu Terus kita masuk lagi ya Nah ini dia teman-teman Sudah Berubah ya Menjadi 526 Tadi kan 521 ribu Nah mungkin itu teman-teman Yang bisa di share Dalam video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh